Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW merupakan teladan abadi menyayangi anak-anak Rasulullah SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia Sikapnya terhadap anak-anak selalu penuh kasih sayang dan penyayang Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat tertarik bermain dengan mereka Keterlibatannya dalam permainan anak-anak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya bermain dengan anak-anak Beliau akan bersenang-senang dengan anak-anak yang telah kembali dari Abyssinia Dan mencoba berbicara dalam bahasa Abyssinia Itu merupakan tindakannya dalam memberikan tumpangan pada untahnya kepada anak-anak ketika dia kembali dari perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menahan cintanya kepada anak-anak Dan selalu mengungkapkan rasa sayang kepada mereka Dalam salah satu hadis Abu Hurairah R.A.W. diriwayatkan Artinya Saya pergi bersama Rasulullah SAW pada suatu waktu di siang hari Tetapi dia tidak berbicara dengan saya Dan saya tidak berbicara dengannya Sampai dia mencapai pasar Banu Kounuko Dia kembali ke tenda Fatima dan berkata Apakah orang kecil atau artinya Al-Hassan disana Kami mendapat kesan ibunya telah menahannya untuk memandikan dan mendandaninya Dan menghiasinya dengan karangan bunga manis Tidak banyak waktu yang telah berlalu sampai dia atau Al-Hassan Datang berlari hingga keduanya saling berpelukan Kemudian Rasulullah SAW berkata Ya Allah aku mencintainya Cintai dia dan cintai orang yang mencintainya Hadis Riwayat Muslim Dari Anas Ibn Malik Rodiyamla Awanhu berkata Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berbelas kasih terhadap Anak-anak selain Rasulullah SAW Putranya Ibrahim sedang dirawat Seorang suster di perbukitan sekitar Madinah Dia akan pergi kesana dan kami akan pergi bersamanya Dan dia akan memasuki rumah Menjemput putranya Dan menciumnya Lalu kembali Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW Tidak membatasi rasa sayangnya kepada anak Kecintaan Rasulullah SAW Kepada anak-anaknya Dan cucu-cucunya Tidak terbatas Belas kasihan tidak hanya diberikan oleh anak-anaknya Melainkan kepada anak-anak lain Seperti anak-anak dari sahabatnya Hadis Diriwayatkan Usama Ibn Zaid Rodiyamla Awanhu Menunjukkan aspek kemanusiaan Dari kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dulu meletakkan saya Di salah satu pahaknya Dan meletakkan Al-Hasan Ibn Ali Di pahaknya yang lain Lalu memeluk kami dan berkata Ya Allah Tolong kasihanilah mereka Karena saya berbelas kasihan kepada mereka Hadis Riwayat Al-Bukhari Beberapa orang yang tidak dapat memahami Kekuatan mengungkapkan cinta Kepada anak-anak bertanya-tanya Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan anak-anak dan begitu tertarik pada mereka Diriwayatkan Abu Hurairah Rodiyamla Awanhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mencium Al-Hasan Ibn Ali Sementara Al-Aqro Ibn Habis At-Tamimi Sedang duduk bersamanya Al-Aqro berkata Saya memiliki 10 anak dan tidak pernah mencium Salah satu dari mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menatapnya dan berkata Siapapun yang tidak berbelas kasihan kepada orang lain Tidak akan diperlakukan dengan penuh belas kasihan Hadis Riwayat Al-Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selalu memperhatikan pikiran dan perasaan setiap orang Diriwayatkan Anas Ibn Malik Rodiyamla Awanhu Yang membuktikan karakter bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kebetulan saya memulai sholat dengan niat untuk memperpanjangnya Tetapi saat mendengar tangisan seorang anak Saya mempersingkat sholatnya karena saya tahu Tangisan anak itu akan membangkitkan kemarahan ibunya Hadis Riwayat Al-Bukhari Dari semua hadis di atas Kita dapat melihat Sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap anak-anak Ini adalah contoh bagi seluruh umat manusia Yang menunjukkan bagaimana memperlakukan Dan menghargai anak mereka setiap saat Sumber About Islam Net syariah Prophet Muhammad Betul Ini cuma 4 pagi lah 2000 Ini tadi Ada apa tadi Apa Bang? Ada yang ini Ada yang di bungkus sini Apa yang ini Bersalah Kasih rumah Jangan 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 Mari kita Apa yang ini Apa kau sudah banyak yang ada sudah habis sudah habis sudah habis semuanya kakak cincin patik ya itulah tadi anak-anak ini seru membuka jajanan ya jajanan terbuka semua tapi ya belum dimakan ini hadiannya aja nih ya nggak nyadar hadiannya nyadar Oh ini enak penghormat udah mandi aku cuma dua cukup bunyi laptop sedang ada tayangan ini apa ini ini uminya anak-anaknya dia gelang dia gelang dia gelang bateri lemar bantuan ya segitu aja ya pemirsa video sederhana ini muka adi ada di ini ada happy ini berapa umi beli itu ini kan nasi ada yang belum detengah semua nih ini gak ada adi hanya kosong 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 ya pemirsa ya banyak kosong tempatnya ini kosong kosong iya ini tangan anaknya nih ya dadianya tuh dua oh seribunya punya kak Aisyah tadi oke pemirsa sekian saja video sederhana dari channel ini sampai jumpa lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati